Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly Kali ini gue akan mengunboxing Kyudo Jet Cleaner Steam AC Jet Cleaner ini memang digunakan untuk AC Karena apa? Karena tekanannya itu hanya 34 bar Atau 35 kg per cm persegi Dengan adanya daya bar itu Tidak akan merusak kisi-kisi AC di indoor ataupun di outdoor Tidak panjang lebar, kita langsung unboxing saja Ini kemasannya Kalau misalkan lo beli Kyudo satu paketnya Untuk keperluan AC Kita unboxing, kita potong Oke, kita buka isinya apa saja Kosong Ini hanya tulisan doang Yang pertama kita dapat selang Ini high pressure Dia Ukurannya itu 8,5 mm Dia bisa BP 2000 kg Per cm persegi Ini panjangnya berapa kira-kira ya 10 meter guys Nih Terus kita dapat apa lagi Yang kedua adalah dapat ini Nah, yang kedua adalah ini Nah, dapat ini guys Ini nozzle-nya guys Ini nanti digunakan untuk mengatur semprotannya Apakah mau yang miss Atau yang berkabut Atau yang semprotannya lebih kencang nanti Tergantung kebutuhan kita Ini bisa dilepas Seperti ini Ini untuk mengatur Keluaran air Kita pasang lagi Nah, disini nanti ada dua Ada Lubang yang ini Kalau misalkan kita punya Posisinya itu Ada Pengait lagi Tapi kalau misalkan kita pakai yang pasang ini Otomatis nanti nyemprotnya ke kita guys Yang berikutnya dapat apa lagi Kita dapat Saringan Ini ada saringannya Ada saringannya Kalau misalkan nanti kita mau pakai yang Hisapnya Selain itu kita dapat buku ini guys Buku kartu garansi Sama buku manualnya Yang berikutnya kita dapat Selang buang Ini sekitar 2 meter Dapat 2 meter ini Selang buangnya Kemudian dapat Selang hisapnya ini Yang nanti kita pasang di bagian ini ya Dengan ini Selang hisapnya Kita pasang seperti ini posisinya Kita putar Nah, nanti ini posisinya ada di Pengambil air Yang ini masuk ke bagian mesin Untuk disemprotkan ke Arah AC-nya Ini dapat sekitar 2 meter Oke Kita simpan dulu Yang terakhir kita dapat Ini guys Mesinnya Ya Ini mesin Dari kyodonya Di dalam ada kumparan Kabelnya Ini guys Ini ada tombol on off-nya Ini ada lampunya Ini Untuk Untuk keluarin Oke guys Ini kita dapat kabel Listriknya Kabel listrik ini Kita dapat berapa meter Kita coba lihat ya Oh, ini cuma 1 meter guys Nggak panjang kabelnya ya Nanti disini kita ada Berapa tekanannya disini ya guys Kelihatan nanti Kemudian disini ada selang hisapnya Ini untuk selang hisap Yang masuknya dari sini nanti guys Yang ini Ini berat ya guys Ini sekitar Berapa ya Mungkin 5 kilo lebih nih Hampir 7 kiloan Nah Nah ini ada Tekanan Disini Tekanan dari Mesinnya Disini ada lubang untuk Hisapnya Ini untuk pembuangannya Ini untuk Bagian Keluaran Keluaran dari Kompresinya Atau keluaran dari air Yang akan kita gunakan Untuk kompresi Ini ada tombol on off Nah Bagaimana cara memasangnya Pertama adalah Bagian Ini ya Hisap Untuk ngambil airnya Tinggal diputar Oke Sudah terpasang Yang berikutnya adalah Oke Bagaimana cara memasangnya Disini ada Inputan Ada Bautnya disini Tinggal kita pasang Kita pasang Kita putar Nah Nah nanti sebaiknya digunakan Kuncer inggris Untuk Menguatkan ini Karena nanti tekanannya cukup tinggi Ya Karena 35 bar Jadi Pastikan bahwa ini nanti Tidak lepas Jadi harus kencang disini Yang berikutnya adalah Untuk Sirkulasi Disini Kalau misalkan dia Airnya gak keluar kesana Maka dia harus dibuang kesini Kita bisa pasang Disini Penguat seperti ini Nah Setelah ini nanti Bisa kita masukkan lagi ke Jadi Satu ember Misalkan Supaya nanti bisa dipakai lagi Ini bisa kita taruh Di satu ember Jadi airnya yang keluar dari sini Bisa masuk lagi kesini Atau Istilahnya Pembuangan sirkulasi Disini ya Nanti kita bisa buang Disini Kalau misalkan kita belum mau Lepas ke Disini RPM nya 1450 Per 1500 Pressure maksimalnya adalah 45 kg cm Nah ini untuk Maksimal pressure nya Tapi tadi Dispesifikasinya adalah 35 Berarti lebih Besar 10 Kg Per cm Kapasitenya adalah 2,3 Liter Per meter Ini buatan Indonesia guys Ini seperti mesin Pompa air Jika lo suka dengan video ini Klik like Share ke teman-teman lo Dan jangan lupa subscribe Gue Atenli Gue cabut dulu Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Bye 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 Terima kasih.